Pemirsa kemacetan akibat batubara kembali terjadi di jalan lintas Muara Bulian Tembesi. Kemacetan panjang ini diakibatkan adanya truk patah as dan kerusakan jalan. Sejak Minggu 30 Oktober 2022 malam hingga Senin pagi, kemacetan panjang kembali terjadi. Hal ini dipiju peningkatan volume kendaraan batubara saat jam operasionalnya. Selain volume kendaraan batubara, kemacetan diakibatkan adanya truk yang mengalami kerusakan di pahu jalan. Selain adanya kerusakan truk, Direktur Lalu Lintas Polda Jambi Kombes Poldavi mengatakan beberapa titik sepanjang jalan kondisinya berlubang hingga dikenangi air akibat curah hujan selama dua hari terakhir. Hal ini membuat truk batubara dan angkutan lainnya kerap mengambil lajur kanan untuk menghindari lubang sehingga kendaraan yang datang dari arah berlawanan juga terjebak. Kombes Dapi mengatakan bahwa saat ini pihaknya berkoordinasi dengan BPJN untuk melakukan perbaikan jalan tersebut. Jadi begini, itu jalan rusak. Jalan rusak, mulai dari Tembesi sampai arah Seridadi. Ada beberapa titik termasuk lubang dalam-dalam itu. Nah, dan juga ada genangan air karena curah hujan tinggi dua hari ini. Jadi, disitulah terjadi perlambatan. Nah, karena ada lubang dalam, otomatis truk itu ngambil ke lajur sebelah kanan. Dari kanan juga ada arah berlawanan juga kendaraan juga melintas. Sehingga terjadilah ya itu penguncian-penguncian. Nah, sekarang sudah kalau dibuka pakai Google Map dan saya juga sudah terima laporannya, dari anggota sudah bergerak. Dibuka satu lajur, dibuka secara bergantian. Dimas Ancaya, Cek TV, melaporkan.